Itu yang maksud saya, apakah PD Perjuangan atau mungkin Ibu Mega melihat bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini masih ada kampur tangan Pak Jokowi atau bisa melihat ya ini Pak Prabowo sendiri sebagai presiden yang ada di undang-undang, kan cara melihatnya pasti berbeda. Kalau masih ada Pak Jokowi mungkin tadi dijelaskan karena ada ganjalan terkait dengan perilaku pelanggaran etika dan sebagainya. Tapi kalau sudah jadi presiden, dilantik setelah 20 Oktober, kan Pak Prabowo sudah... Ya, kita lihat aja nanti. Apakah pemerintahan ke depan itu masih dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi? Apakah Pak Jokowi masih cawe-cawe di situ secara intensif? Apakah masih ada ketergantungan yang sangat besar antara Pak Prabowo terhadap Jokowi? Kita lihat aja nanti. Itu akan menunjukkan karakter kepemimpinan seseorang. Bukankah di situ ada Gibran yang pelanggar konstitusi dan banyak orang sebut ini anak haram konstitusi. Ada Gibran di situ. Jadi kita lihat aja seperti itu konteksnya. Kalau misalnya dalam konteks apakah Pak Jokowi tetap berperan, tentu saja sangat berperan. Dan ini kan bentuk lain dari upaya Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan beliau. Jadi ini perpanjangan jabatan dalam bentuk lain. Dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang tergantung Pak Prabowo bagaimana? Oh, itu yang nanti akan dilihat oleh PD Perjuangan. Iya, kita lihat seperti apa nanti. Menarik. Oh, belum. Oh, iya, iya. Iya, iya, iya. Terima kasih.